Bersyukur aja lah, kita masih dikasih kesempatan, terutama aku masih dikasih kesempatan kedua Untuk membenahi rumah tangga aku sama Lady Cinta gue ke Lady ini, satu sayang sama kamu Sayang Itu lu kenapa? Halo ayah Aduh, nyanya yang berantakan Pujannya Lady Nayuan pada Randy Kiarnet pas karujuk Usai putuskan untuk kembali bersama setelah sempat berpisah Siapa sangka hubungan Randy dan Lady Nayuan semakin mesrah Tingkah spontan Randy yang tak bisa diam dan kerap menggoda sang istri Sukses bikin Lady semakin berbunga-bunga Seperti pada momen berikut, terlihat Lady yang tengah mempromosikan produk kecantikan dalam live-nya Tampak Randy yang berada di sisi Lady terus mengganggu hingga mencium sang istri Tentu saja hal tersebut membuat Lady tersenyum lebar Kembali lagi di sisi Lady, aku Mau kemana kita belum make up-an Rambutnya masih kontiniti dari kemarin Kamu mau kemana ya? Mau ngantar garis desa Ih, kalau ajak kamu yang mau mimpin, aku mau ngantar garis desa Mau ngantar garis desa jalan-jalan, lihat kotak Ini belum dihidup pintar Ya, keduanya memang bak abegi yang tengah kasmaran Ada-ada saja momen keromantisan Randy Tak hanya beri kejutan manis syukuran rujuk Namun pria 36 tahun itu juga telaten merawat sang istri yang tengah sakit Dari membersihkan badan hingga memasak Tak hanya untuk Lady, begitu pula dengan ketiga anak-anaknya Randy, bak ingin tebus kesalahan Gini lakukan hal yang terbaik Namun bikin pilu Rupanya pertanyaan sang anak inilah yang sempat membuat Randy sadar akan kesalahannya Ya, kedua anak Randy Noah dan Emma memang kerap menonton televisi Kala itu, disebut keduanya sempat melihat pemberitaan Randy dan Shanas Sang anak pun sempat menanyakan siapakah wanita tersebut Mendengar pertanyaan sang anak hati Randy pun bak tertampar Bak mengingatkan pada masa lalunya Ia pun tak mau dirinya seperti sang ayah Bersyukur aja lah, kita masih dikasih kesempatan, terutama aku masih dikasih kesempatan kedua Untuk membenahi rumah tangga aku sama Lady Lady Nayuan memang sosok yang begitu bijak Keputusannya untuk kembali bersama menurutnya hal tersebut adalah keputusan terbaik Bagi dirinya terutama anak-anak Ibu tiga anak tersebut memetik buah dari kesabarannya Sang suami yang dulu kini telah kembali padanya Sementara itu beginilah momen bulan madu Lady dan Randy di Bali Yang sukses bikin iri Randy tak henti berikan kejutan Dari kamar penuh bunga Sarapan di kolam bersama Hingga menikmati matahari terbenam yang begitu indah di Bali Saling memandang dan tersenyum lebar Bahagia Kata tersebutlah yang menggambarkan perasaan keduanya Sabarnya Lady Nayuan memang tak hanya menjadi sorotan warganet Sederet artis pun memuji kesabaran Lady Salah satunya Dewi Persik Ia memuji Lady wanita yang hebat Tak hanya DP Pastinya Ayu Dewi yang digabarkan sempat mengalami hal serupa Juga memberikan dukungan Ya dia yang bisa berubah aku jadi Dari ya anak laki-laki sampai jadi pria yang dewasain Yang aku gak pernah dapetin tuh di rumah-rumah lain Kini dimana ada Lady disitu ada Reni Kianet Semakin kompak Beginilah momen-momen mesra keduanya yang seolah tak ada habisnya Sementara itu sebelumnya baru-baru ini Lady Nayuan sempat memamerkan kemesraan dengan Reni Kianet di fitur instastorynya Disitu Lady meminta Reni menegatkan merangkul dengan sebutan suami Dekatan sini dong Suami saya ini Suami saya Kalian tau gak suami saya Hal itu membuat netizen berspekulasi Bahwa ucapan Lady diduka menyinder Shana Sadika Lady Nayuan sendiri mempantah melakukan hal tersebut Ia juga meminta maaf jika sikap dan ucapannya telah menyinggung pihak lain Ia mengaku tak berfikir menyindir siapapun Namun melihat permintaan maaf Lady banyak warganet yang berkomentar tak perlu meminta maaf Karena Redi memanglah suaminya Sementara itu kesungguhan Redi berubah Tak hanya dengan sikapnya kini yang semakin lembut dan semakin religius Redi juga mantap menghapus foto wajah Shanas di tubuhnya Beginilah ungkapan cinta Redi kepada Lady saat akan menghapus tattoo di punggungnya Pernah melakukan kesalahan besar dengan berselingkuh Namun sikap gentleman Redi yang berani mengakui kesalahan dan berjanji berubah Serta sama sekali tak menjelekan sang istri Tentu membuat warganet salut Pas kepadai rumah tangga keduanya Para warganet pun ramai-ramai mendoakan agar rumah tangga Lady dan Redi ke depannya semakin bahagia Tak hanya warganet Rujuknya Lady dan Redi tentu disambut bahagia oleh ibuna Redi Sang bunda yang sempat ngamuk dan kecewa dengan kelakuan sang anak Gini menangis terharu berterima kasih kepada menantunya yang telah memberikan kesempatan Sebelumnya perselingkuhan Redi memang membuat kakak-kakak Lady marah dan tak terima dengan kelakuan Lady kepada adiknya Namun melihat cinta Lady yang begitu besar dan ketiga anak yang masih membutuhkan sosok ayah Keluarga Lady pun legowo kembali terima Lady Namun tentu saja dengan catatan hal tersebut tak akan terulang kembali Di sisi lain bak tak mau kalah dengan keluarga Randy dan Lady Dimana Randy begitu manis perlakukan sang istri Randy terlihat memasakkan makanan untuk Lady dan anak-anak Di sisi lain syanas bak tak mau kalah Dia terlihat memamerkan masakannya Jeje yang mengaku tak pernah disiapkan makan saus syanas selama menikah pun terlihat begitu lahap Ia memuci masakan sang istri Jeje bahkan mengaku ingin memiliki anak lagi Sepertinya harus nambah satu anak lagi ya Biar fotonya lebih rame Tulis Jeje diunggahannya Unggahan Jeje pun kembali diunggah oleh beberapa akun gosip hingga tuai komentar-komentar nginjil Seperti berikut ini Wah bagaimana menurut anda pemirsa? Jangan lupa subscribe